Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya Alhamdulillah pada pagi menuju siang hari ini Kita bersama-sama di Markas Timnas Amin Berkumpul bersama dengan Tim Hukum Nasional Yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir Yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen Terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar Lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya Seperti kami sampaikan tadi malam Bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik Dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua Itu saja sebagai pengantar Silahkan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan Tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan Silahkan ada pertanyaan Ada lagi yang lain? Biar sekalian tiga gitu Mas, apakah dengan adanya pengajuan jubatan ini ke MK Artinya dari Paswa 01 menunda sementara Kemenucatan Selamat untuk Paswa 02 Pak Taduwa dan Jijuan Karena ada sebagian yang terkir Bahwa kenyataan yang Mas Amir sampaikan Mereka akan menjelaskan Mereka akan menjelaskan Mereka akan menjelaskan Mereka akan menjelaskan Terkait pertanyaan pertama Biar nanti Pak Ari ya Pak Ari yang menjelaskan Kemudian yang kedua Saya tegaskan sekali lagi Proses dan hasil Sama-sama penting Karena proses yang benar Akan memberikan hasil yang Benar pula Dan bila ada proses yang bermasalah Maka hasilnya Bermasalah pula Jadi kita ingin menegaskan kepada semua Bahwa apa yang kita alami Kita saksikan Dan disaksikan oleh begitu banyak Media pun menyaksikan Publik pun menyaksikan Dari mulai aspek kebijakan Kebijakan nih Aturan sampai eksekusi Ada banyak disitu problem Nah kita ingin Agar itu semua dikoreksi Supaya Kejadian seperti ini Tidak berulang lagi Dan tadi malam saya sampaikan Supaya tidak berulang lagi Jadi Ini bukan semata-mata Soal Protokol saja Protokol Tentang Ucapan Tidak ucapan Bukan disitu Tapi ini pada substansinya Bagaimana proses itu bisa Diperbaiki Dan harapannya Mutu nanti kita juga akan Lebih baik lagi Kemudian yang ketiga Terkait dengan Sikap Kita semua Memahami Bahwa Sedang menjalani proses Konstitusional Partai politik Memiliki hak konstitusional Dan partai politik Juga memiliki Sikap Yang harus dihormati Jadi Kami menghormati Menghargai Dan insya Allah kita Terus sejalan Di dalam Mengusung Gagasan Perubahan Untuk demokrasi yang lebih baik Jadi di aspek itu kita Bersama-sama Dan kita saling menghormati Kita juga menghormati Langkah yang diambil oleh Semua partai-partai lain Dan harapannya Nanti Kita akan melihat Demokrasi kita Bisa lebih baik Ya Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan media Sekalian Alhamdulillah Hari ini Insya Allah Kami resmi Mendaftarkan Permohonan Perselisian pemilu ini Ke Mahkamah Konstitusi Pagi tadi Jam 1 Secara online Kami sudah masukkan Pendaftarannya Dan Saat ini Tim kami sudah Di MK Lagi proses administrasi Untuk Kelengkapan berkasnya Nanti Saya akan Hadir Dengan beberapa Kawan-kawan Untuk Secara resmi Menantangkanin Permohonan tersebut Ini kerja Yang sudah cukup lama Satu bulan lamanya Kami sudah Menyiapkan Permohonan Kugatan ke MK ini Kita sudah Mengumpulkan Banyak pakar Dan banyak ahli Sehingga Kajiannya Sangat matang Insya Allah Dan Permohonan Di MK ini Kami lengkapi Dengan Bukti-bukti Yang cukup Meyakinkan Insya Allah Dan Saksi-saksi juga Yang sudah kami siapkan Insya Allah Cukup meyakinkan Nanti Lebih detailnya Setelah Resmi Diterima oleh MK Nanti Kawan-kawan bisa Melihatnya Dibikian saja dari saya Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih 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 Assalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih